Tato Sahabat salihah pasti sudah familiar dengan seni melukis atau mengukir gambar yang disebut tato kan? Ya, tato menurut istilah adalah menusuk-nusuk jarum pada kulit dengan memberi zat warna sehingga mengalirkan darah, kemudian diberi alkohol sehingga terbentuklah sebuah lukisan, gambar atau simbol dengan berbagai macam warna. Tato itu bersifat permanen karena terlukis di dalam kulit dan darahnya akan membeku di dalam kulit. Bagi sebagian orang, tato bertujuan untuk memperindah, menunjukkan kekuatan, atau menarik perhatian bagian tubuh yang ditato, tapi ada juga sebagian lainnya yang menganggap tato sebagai pengingat memori pada suatu hal yang memiliki kenangan, atau sebagai ucapan terima kasih kepada orang tertentu. Namun, jika ditinjau secara medis, menurut beberapa dokter spesialis kulit, tato itu berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan orang itu terkena kanker kulit, atau menimbulkan bintil pada kulit dan alergi. Bahkan dalam beberapa kondisi dapat menyebabkan infeksi akut. Saat ini, banyak umat muslim yang mulai tergoda untuk bertato. Remaja muslim Indonesia, baik itu pria maupun wanita, mulai menganggap bahwa hal ini adalah perbuatan seni dan hak asasi manusia. Padahal kita sebagai umat muslim seharusnya mengetahui bahwa tubuh kita adalah hak milik Allah SWT, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan semuanya kepada Allah SWT. Hukum bertato dalam Islam jelas tidak diperbolehkan dan diharamkan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sahabat caliha. Karena seperti yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, Dan aku, setan, benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku, setan, suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Mungkin memang ada beberapa orang yang ingin memiliki tato hanya karena tren atau ikut-ikutan. Tapi di waktu mendatang, mungkin orang tersebut malah ingin menghilangkan tato-nya. Seperti yang tercermin dalam survei baru-baru ini di Amerika. Bahwa lebih dari 23% orang yang bertato merasa menyesal dan ingin menghilangkan tato tersebut. Nah, untuk sahabat saliha yang memiliki kenalan atau saudara dengan kondisi bertato dan ingin segera berhijrah, saliha punya referensi program penghapusan tato di wilayah Jakarta. Namanya Tato Removal Program. Kegiatan yang digagas oleh Ahmad Zaki ini sebenarnya belum lama dibuat. Berawal di bulan Juli 2017, teman-teman yang juga tergabung di gerak bareng community ini sudah melayani lebih dari ratusan orang yang ingin menghapus tato. Awal dibuat penghapusan tato ini atau tato removal program ini yang berangkat dari keresahan teman-teman pang awalnya. Awalnya program ini hanya ditujukan untuk anak-anak pang yang sudah hijrah. Karena anak-anak pang yang sudah hijrah di sekitaran wilayah Jabotabek itu lumayan banyak. Karena mereka ingin berhijrah, kemudian ingin menghilangkan image. Ingin menghilangkan image negatif di mata masyarakat, mereka ingin hapus tato. Karena tahu sendiri lah di masyarakat kita ini, walaupun mereka sudah hijrah, ketika badan mereka masih penuh dengan tato, tetap aja image-nya itu negatif di masyarakat. Nah kemudian berangkat dari situ, ternyata animo di luar anak-anak pang, maksudnya masyarakat yang lain juga, sangat banyak. Nah kemudian akhirnya program ini kita buka untuk umum. Bukan hanya anak-anak pang yang sudah hijrah. Menariknya adalah program penghapusan tato ini tidak dipungut biaya sama sekali loh sahabat saliha. Para peserta yang tatanya ingin dihapus, cukup menghafal surat arrohman sebanyak 40 ayat. Jadi setelah peserta mendaftarkan dirinya, dia akan dites bacaan surat arrohman terlebih dahulu oleh salah satu anggota komunitas. Jika peserta hafal, maka semua treatment tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Walaupun program ini baru berjalan 5 bulan, ternyata tato removal program sudah berkeliling juga ke kota-kota lain loh sahabat saliha. Mereka pernah mengunjungi Bandung, Cirebon, Surabaya, Jogja, bahkan hingga ke Bali. Program penghapusan tato di luar kota ini biasanya diadakan atas dasar kerjasama dari komunitas kota setempat dengan komunitas penghapus tato. Dan uniknya lagi, tato removal program selalu membawa mobil hijrah jika ada panggilan ke luar kota. Hmm, tapi sahabat saliha tau gak ya apa sih mobil hijrah itu? Jadi sebetulnya mobil hijrah itu adalah sarana untuk yang pertama adalah sosialisasi. Karena banyak ketika kita bersosialisasi dengan mobil tersebut, misalkan kita waktu itu perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja itu ketika kita singgah di salah satu res area. Banyak yang menanyakan, oh ini program musako yang di medsos itu mas? Iya gitu kan. Terus di mana tempatnya? Kemudian seperti apa? Nah itu kan salah satu sebagai media sosialisasi. Kemudian kegiatan yang ada di mobil tersebut, ya kita memang singgah di kota-kota yang kerjasama dengan kita. Ada beberapa kota, tujuh kota kalau gak salah. Ya kita istilahnya mengapresiasi lah. Ketika kota-kota itu menginginkan kerjasama dengan kita, ya kita berangkat dengan mobil hijrah tersebut. Kenapa mobil itu dinamakan mobil hijrah? Karena salah satunya memang, apa namanya, tujuan kita adalah, yang saya sebutkan tadi adalah untuk sosialisasi kemasyarakat. Oh ternyata di luar sana ini masih ada penduduk. Orang-orang yang ingin berhijrah, kemudian ingin menghapus tato, ternyata masih ada yang penduduk dengan mereka. Itu tujuan. Itu dia sahabat saliha, sedikit penjelasan tentang apa itu mobil hijrah. Kata hijrah sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menjauhkan diri dan berpindah tempat. Sementara menurut sebagian ulama, hijrah diartikan sebagai keluar dari kekupuran menuju keimanan. Hal inilah yang membuat umat Islam wajib melakukan hijrah apabila diri dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariah Islam. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah SWT, Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang mujairin, Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia. Al-Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 74 Itu dia sahabat Salihah, pandangan tatum menurut Islam dan keutamaan hijrah bagi kita sebagai umat muslim. Wah ada ustad kembar, sekarang Salihah akan berbagi kisah-kisah Nabi dan sahabatnya yang dijamin seru. Yang beliau tidak kalah dengan sahabat yang lainnya di dalam perjuangan membela agama. Sebagaimana kita tahu banyak sahabat Nabi yang relak berkorban.